Hai Assalamualaikum teman-teman jumpa lagi dengan saya Nehan dan kali ini saya akan berbagi informasi cara setting krono yang tidak lurus ini krono jam tangan yang tidak lurus sebetulnya ini di atas ini kan stop buat yang bawah krono nya nah ini kan sebentar nah ini jarum yang atas ini bukan di sini nih harusnya akan lurus di atas ini sama yang bawah ini menunjukkan langkah dua ini harusnya yang lurus ke atas jadi sama-sama yang atas ini ke atas jarumnya yang bawah ini jarumnya ke atas nah sebenarnya sangat mudah sekali caranya jadi nggak perlu itu jangan dikira kalau nggak lurus ini jamnya rusak atau gimana enggak jadi coba di benerin sendiri bisa pertama-tama ini caranya ini diarungi tombolnya ini di putarannya ini ditarik dulu seperti umumnya untuk menetel jam nah setelah itu misalkan kita mau meluruskan jarum jarum stop buat atau jarum krono yang atas ini ke angka kosong-kosong yang lurus ini kelihatan kan nah ini kan masih di angka lima ini karena sangat mudah tinggal ini lurusnya ini atas ini tombol atas ini ditekan nah ditekan tinggal di pencet seperlunya sampai lurus nah ini sudah lurus tinggal ini yang bawah ini yang bawah ini di angka dua kita luruskan lagi di angka 60 yang dulu semua seperti atas ini seperti atas ini seperti atas ini juga tombolnya yang bawah ini ditekan di tengah nanti muter sampai ke sini nah di tekan putar nah ini ke babelasan ini ya di putar lagi ditekan sampai berputar nah ini kan sudah mulai mendekati ya mendekati angka 60 ini tinggal dipencet seperlunya sampai lurus ke atas satu dua nah ini kan sudah lurus nah kalau sudah lurus tinggal di pencet sel ini dikembalikan lagi nah ini kan sudah lurus ini jadi coba kita ditunya apa dinyalakan krononya nanti berhentinya tepat sama disini yang atas ini kan stop bagi yang bawah juga saya stop di reset kembali ke semula ini kan sudah lurus semua nah super sangat mudah ya kawan-kawan ya jadi bisa dilakukan sendiri jika ada pertanyaan bisa ditulis di kolom komentar bawah jangan lupa subscribe share terima kasih